Persib gigit jari Pratama Arhan resmi bertahan di Tokyo Verde. Mila boyong 22 pemain kekendang Madura United dan tinggalkan 2 pemain penting. Madura United vs Persib Lewis Mila siapkan strategi terbaik. Persib gigit jari Pratama Arhan resmi bertahan di Tokyo Verde. Persib Bandung jadi salah satu tim yang gencar dikaitkan dengan Pratama Arhan. Namun peluang mereka untuk merekrut back saya pelik timnas Indonesia itu dipastikan tertutup menyusul keputusan Tokyo Verde mempertahankan sang pemain. Pratama Arhan tercatat cuma tampil sekali untuk squad utama Tokyo Verde musim lalu tepatnya ketika menghadapi Tochigi SC pada 6 Juli 2022 lalu. Parahnya saat itu Arhan cuma tampil 45 menit dan bukan di posisi aslinya. Alih-alih diplot sebagai back sayap kiri, Arhan justru bermain sebagai winger kanan dan sempat mendapat kartu kuning pada menit ke-29. Pratama Arhan sebelumnya diisukan bakal meninggalkan Tokyo Verde setelah di musim pertamanya tidak mampu menembus squad utama tim kasta ke-2 Liga Jepang. Meski tidak banyak mendapat kepercayaan di tim utama, Pratama Arhan nyatanya masih akan berseragam Tokyo Verde setidaknya untuk musim ini. Sebagai informasi kontrak Pratama Arhan baru akan merampung pada 31 Januari 2024. Mila boyang 22 pemain ke kendang Madura United dan tinggalkan 2 pemain penting. Pelatih Persib Luis Mila membawa 22 pemain Persib untuk menghadapi Madura United. Di antara 22 pemain yang dibawa Luis Mila ke kendang Madura United dapat nama Rachmat Irianto dan Riki Kambuaya. Sebelumnya Rachmat Irianto berlatih terpisah dengan Febri Hariadi yang masih dalam pemulihan cedera. Sementara itu pelatih Persib Luis Mila tinggalkan 2 pemain penting di Bandung. Ada pun 2 pemain penting itu antara lain Febri Hariadi yang belum bisa diturunkan dalam laga tersebut karena masih masa pemulihan kondisi cedera. Dan Mark Klok yang kurang sehat. Persib bertandang ke kendang Madura United untuk menghadapi laga lanjutan Liga 1 musim ini. Madura United versus Persib Luis Mila siapkan strategi terbaik. Luis Mila mengklaim sudah menyiapkan strategi terbaik saat Persib Bandung menghadapi Madura United pada laga lanjutan Liga 1 musim ini. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Gilora Madura Tupamelingan, Jumat 20 Januari 2023. Pertandingan itu sangat penting bagi kedua tim karena saat ini hanya berselisih 3 poin di kelas main sementara Liga 1. Persib Bandung tertinggal 3 angka dari Madura United yang berada di urutan kedua kelas main sementara. Tim besutan Luis Mila itu sekarang berada di posisi kelima kelas main dengan perolehan 33 poin. Untuk itu maung Bandung wajib memenangkan pertandingan demi menjaga peluang merebut gelar juara Liga 1 musim ini. Luis Mila tidak mau meremehkan kekuatan Madura United. Menurutnya tim berjudul Laskar Sapekrab itu memiliki komposisi skuad yang baik. Saya pribadi menaruh rasa hormat terhadap Madura. Mereka memiliki beberapa pemain yang cukup bagus, tapi kami pun sedang dalam kondisi bagus dan penuh rasa percaya diri. Kami sedang dalam momen yang bagus, tutup Luis Mila. Terima kasih.